Wah Gagaruda, ayo lah Gagaruda ya Pak Angin puting beliung di KHT Kepala BMKG Bandung Tegurahayu mengukapkan penyebab terjadinya angin puting beliung yang berlana Kabupaten Sumedang dan Bandung Rabu 21 Februari Menurutnya, angin puting beliung terjadi karena didukung suhu muka air laut sekitar Indonesia yang relatif hangat Adanya sirkulasi siklonik di Somudera Hindia Barat Sumatera mengakibatkan terbentuknya netral point dengan area pertemuan dan terjadi belokan angin di kawasan Jawa Barat Selain itu, angin puting beliung juga terjadi karena indeks stabilitas Jawa Barat berada di kategori sedang hingga tinggi sehingga memicu pertumbuhan awan konveksi pada skala lokal Tegurahayu mengimbau warga Jawa Barat untuk waspada terhadap potensi bencana utamanya saat hujan lebat hingga sangat lebat mengguyur lebih dari satu jam Rekomendasinya adalah, yang pertama, waspada terhadap terjadinya potensi bencana hidrometeorologis seperti hujan lebat hingga sangat lebat pada durasi lebih dari satu jam angin puting beliung dan hujan es yang dapat mengakibatkan dampak seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, serta dampak kerusakan lainnya Yang kedua, waspada terhadap terjadinya cuaca ekstrim berupa hujan sedang hingga lebat yang disertai dengan kilat atau petir dan juga angin kencang Sebelumnya, angin puting beliung menerjang kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang dan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Akibatnya, sejumlah pabrik dan rumah di kawasan tersebut mengalami kerusakan, terutama di bagian atap Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan Terima kasih telah menonton!